Kota Serolangun Meski dalam kondisi hujan, namun aparat gabungan mulai dari TNI, Polri, PM, serta Satol PP dan unsur pemerintahan daerah lainnya tetap melakukan patroli dan melakukan penyisiran jika masih ada warga yang berkumpul, guna mencegah adanya penularan COVID-19. Kapolres Serolangun menyebutkan, pada malam pergantian tahun kali ini, situasi kota Serolangun kondusif serta berjalan aman tanpa adanya kejadian yang tidak diinginkan.